Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiacarian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi Dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Kita akan membahas ramalan Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini pada bulan Februari Tahun 2022 Nah seperti apa gambaran dan juga ramalan Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini di bulan Februari Tahun 2022 Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan Kesalahpahaman dan satu dekartu tarot Sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan inilah ramalan Teruntuk teman-teman Gemini Di bulan Februari Tahun 2022 Di poin yang pertama Di bulan Februari tahun 2022 Di sini saya katakan Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Kamu harus berhati-hati Dengan beberapa hal Yang kemungkinan besar Bisa menyakiti hati Dan juga perasaan kamu Karena di awal bulan Februari Tahun 2022 Di sini sepertinya memang Ada perjuangan kamu Yang tidak dihargai Oleh beberapa pihak Di dalam lingkungan Sekitar kamu Dan saya rasa Itu juga menyakitkan Ketika kamu sudah berjuang keras Ketika kamu sudah Berusaha dengan maksimal Tetapi pada akhirnya Perjuangan kamu Tidak dihargai Sehingga di sini Saya sampaikan Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Sebisa mungkin Kamu di awal-awal Bulan Februari Harus mampu Menghadapi Beberapa kenyataan Yang sedikit Menyakitkan Bagi hati Dan juga Perasaan kamu Tetapi di sini Kamu juga Tidak perlu khawatir Karena rasa sakit Yang kamu terima Rasa kecewa Yang kamu rasakan Itu tidak akan Bertahan lama Karena di bulan Februari Kamu juga pasti Akan diberikan Kemudahan Dan juga Akan diberikan Kemampuan Untuk menuntaskan Segala bentuk persoalan Dan juga Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam Kehidupan kamu Jadi ya Dengan kata lain Saya sampaikan Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Kamu harus berada Dalam kondisi Yang tetap sabar Ketika ada Beberapa kekecewaan Yang kemungkinan besar Bakal terjadi Di dalam Kehidupan kamu Termasuk Di sini saya sampaikan Hati-hati Dengan lingkungan Sekitar kamu Karena kemungkinan besar Rasa sakit hati Yang kamu terima Itu bukan berasal Dari diri kamu sendiri Tetapi Justru malah Diakibatkan Oleh orang lain Ataupun orang-orang Yang berada Di dalam Sirkel Terdekat kamu Jadi ya Kamu harus waspada Dengan lingkungan Pertemanan kamu Jangan sampai Kamu nanti Justru malah Kecewa Dan juga Sakit hati Oleh beberapa Pihak Di dalam lingkup Sekitar kamu Dan di sisi yang lain Dari sisi keuangan Juga hati-hati Bakal terjadi Situatu yang Mengecewakan Di dalam Kehidupan kamu Karena apa? Di satu sisi Memang Di bulan Februari Ini akan ada Banyak sekali Pengeluaran-pengeluaran Yang kondisinya Tidak terduga Yang kondisinya Tidak terduga Teruntuk teman-teman Gemini Jadi ya Kamu harus Hati-hati Akan berada Di dalam Sebuah persimpangan Yang nantinya Justru malah Akan membuat Kamu bingung Yang nantinya Akan membuat Kamu ragu-ragu Tentang apa Yang akan kamu putuskan Tentang apa Yang akan kamu kerjakan Terlebih lagi Di bulan Februari Tahun 2022 Ini Dan saya katakan Teruntuk teman-teman Gemini Di dalam hal apapun Itu dari awal Bulan Februari Sampai dengan akhir Bulan Februari Tahun 2022 Kamu juga harus Berhati-hati Jangan sampai Kamu bingung Jangan sampai Kamu ragu-ragu Karena apa? Ketika kamu ragu-ragu Ketika kamu bimbang Dan juga Ketika kamu bingung Itu nanti justru Malah akan Mengakibatkan Terjadinya Situasi yang bermasalah Di dalam Kehidupan kamu Jadi ya sebisa mungkin Kebingungan kamu Keragu-raguan kamu Dan juga Kebimbangan Dan bahkan ada Ketakutan Dan juga Kekhawatiran Yang terlalu berlebihan Usahakan Dari awal Bulan Februari Sampai dengan akhir Bulan Februari Tahun 2022 Teman-teman Gemini Harus mampu Meminimalkan Seminimal mungkin Segala bentuk Kebimbangan Keragu-raguan Yang ada Di dalam Diri kamu Dan memang Ada sesuatu Yang menyakitkan Ada sesuatu Yang menyedihkan Yang di awal Bulan Februari Bakal kamu rasakan Tetapi Jangan terlalu Terlarut-larut Berlebihan Terutama dalam Kekecewaan Dan juga Dalam rasa Sakit hati Yang kamu hadapi Di awal Bulan Februari Tahun 2022 Dan kemudian Secara posisi Usaha Dan juga Secara posisi Pekerjaan Di sini Saya sampaikan Teruntuk Teman-teman Gemini Ada kabar Baik Ada kabar Yang cukup Mengembirakan Terkait dengan Posisi Usaha Dan juga Terkait dengan Posisi Pekerjaan Kamu Karena apa Bagi teman-teman Gemini Yang saat ini Menjalankan Usaha Bagi teman-teman Gemini Yang saat ini Memiliki Suatu Pekerjaan Di sini Memang Di bulan Februari Tahun 2022 Besar Kemungkinan Teruntuk Teman-teman Gemini Kamu akan Mendapatkan Situasi Yang baik Kamu akan Mendapatkan Situasi Yang bagus Dan bahkan Di sini Saya melihat Teruntuk Teman-teman Gemini Kamu cukup Lancar Terkait Dengan Usaha Dan juga Terkait Dengan Posisi Pekerjaan Kamu Yang di mana Teruntuk Teman-teman Gemini Ada support Sistem Yang baik Yang kamu Dapatkan Di dalam Usaha Dan juga Di dalam Posisi Pekerjaan Kamu Di dalam Hubungan Asmara Yang baik Akan Menghadirkan Semangat Yang Membara Terkait Dengan Usaha Dan juga Terkait Dengan Posisi Pekerjaan Kamu Sehingga Di dalam Posisi Usaha Dan juga Di dalam Posisi Pekerjaan Di sini Saya Sampaikan Teruntuk Teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Kamu Selalu Mendapatkan Dan juga Menemui Kelancaran-kelancaran Yang luar biasa Yang kamu Dapatkan Di dalam Posisi Usaha Dan juga Di dalam Posisi Pekerjaan Kamu Dan di awal Bulan Februari Di sini Saya Sampaikan Teruntuk Teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Sebisa Mungkin Kamu Harus Hati-hati Dengan Beberapa Orang Yang Kemungkinan Tadi Di awal Sudah Saya Katakan Ada Orang Yang Menyakiti Kamu Ada Orang Yang Akan Menghianati Kamu Termasuk Di dalam Usaha Dan juga Di dalam Posisi Pekerjaan Di sini Saya Sampaikan Teruntuk Teman-teman Gemini Sebisa Mungkin Kamu Harus Waspada Dan juga Kamu Harus Hati-hati Dengan Beberapa Orang Yang Kemungkinan Besar Bisa Membuat Suatu Permasalahan Bisa Membuat Suatu Persoalan Di dalam Usaha Dan juga Di dalam Posisi Pekerjaan Kamu Meskipun Pada Akhirnya Kamu Bisa Mengatasi Orang Yang Berbuat Onar Di dalam Usaha Dan juga Pekerjaan Kamu Tetapi Memang Alangkah Baiknya Kamu Harus Menghindari Orang-orang Yang Hanya Ingin Menghambat Dan juga Menghalangi Segala Situasi Yang Ada Di dalam Usaha Dan juga Pekerjaan Kamu Dan tentu Saja Disini Saya Sampaikan Teruntuk Teman-teman Gemini Kamu Harus Bisa Lebih Mampu Kamu Harus Bisa Lebih Sabar Menyikapi Segala Hal Yang Terjadi Di Dalam Diri Kamu Meskipun Ada Kekuatan Yang Baik Meskipun Ada Kekuatan Yang Luar Biasa Yang Ada Di Dalam Diri Kamu Tetapi Teman-teman Gemini Juga Harus Bisa Lebih Sabar Di Dalam Mengendalikan Emosi Yang Ada Di Dalam Kehidupan Kamu Dan Kemudian Kita Bergeser Ke Sisi Keuangan Nah Disini Ada Kartu Will Of The Year Yang Memang Merepresentasikan Keseimbangan Emosi Kamu Yang Dalam Posisi Usaha Dan Juga Dalam Posisi Pekerjaan Berada Dalam Kondisi Yang Baik Memang Akan Menghasilkan Situasi Yang Baik Terkait Dengan Kondisi Keuangan Kamu Jadi Kerja Keras Yang Kamu Lakukan Di Dalam Usaha Ataupun Di Dalam Posisi Pekerjaan Memang Betul-betul Bisa Menghadirkan Situasi Yang Baik Menghadirkan Situasi Yang Lancar Terkait Dengan Segala Hal Yang Ada Di Dalam Kondisi Keuangan Kamu Dan Di Bulan Februari Ini Memang Di Fase Awal Ada Banyak Sekali Rezeki Yang Teman-teman Gemini Dapatkan Tetapi Disini Kamu Harus Hati-hati Akan Ada Berbagai Macam Cobaan Cobaan Yaitu Pengeluaran Yang Kemungkinan Besar Akan Cukup Banyak Juga Pengeluaran Di Fase Awal Bulan Februari Tahun 2022 Dan Kemudian Ketika Di Fase Pertengahan Teruntuk Teman-teman Gemini Memang Kemungkinan Besar Kamu Akan Mendapatkan Rezeki Yang Baik Kamu Akan Mendapatkan Rezeki Yang Luar Biasa Di Dalam Kondisi Keuangan Tetapi Di Fase Akhir Kamu Juga Harus Kembali Kesetelan Pabrik Kamu Harus Berhati-hati Karena Di Fase Terakhir Bulan Februari Tahun 2022 Akan Ada Pengeluaran Yang Hampir Sama Dengan Apa Yang Terjadi Di Awal Bulan Februari Tahun 2022 Jadi Sebisa Mungkin Untuk Teman-teman Gemini Memang Secara Kondisi Keuangan Pemasukan Kamu Di Bulan Februari Sangat Baik Sangat Lancar Tetapi Hati-hati Jangan Terlalu Boros Dan Juga Jangan Terlalu Banyak Pengeluaran Di Awal Dan Juga Di Akhir Bulan Februari Tahun 2022 Ini Dan Kemudian Kita Bergeser Kedalam Posisi Hubungan Asmara Teruntuk Teman-teman Gemini Disini Saya Sampaikan Secara Posisi Hubungan Asmara Memang Terkadang Sangat Wajar Ada Sikap Kekanak-kanakan Yang Muncul Di Dalam Hubungan Asmara Kamu Terlebih Lagi Ketika Posisi Kamu Saat Ini Sudah Berumah Tangga Memang Kamu Sangat Wajar Ketika Ada Waktu Pengen Manja Dengan Pasangan Pengen Quality Time Dengan Pasangan Itu Adalah Sesuatu Yang Sangat Wajar Yang Terjadi Di Dalam Hubungan Rumah Tangga Kamu Dan Teruntuk Teman-teman Gemini Yang Sudah Berumah Tangga Disini Saya Sampaikan Memang Ada Ikatan Yang Baik Antara Kamu Dengan Pasangan Meskipun Kamu Juga Harus Berhati-hati Tentang Beberapa Hal Yang Ada Di Hubungan Rumah Tangga Kamu Termasuk Hati-hati Ketika Posisi Kamu Sudah Menikah Ada Keluarga Yang Mencampuri Ada Keluarga Yang Mencampuri Urusan Pribadi Kamu Dengan Pasangan Itu Tidak Boleh Terjadi Jadi Kamu Memang Disini Waspadanya Bukan Antara Kamu Dengan Pasangan Tetapi Dari Sisi Keluarga Entah Itu Dari Keluarga Kamu Ataupun Dari Keluarga Pasangan Kamu Yang Terkesan Ingin Ketika Kamu Dengan Pasangan Sudah Berumah Tangga Ini Kan Adalah Ranah Private Kamu Ranah Pribadi Kamu Yang Orang Lain Tidak Boleh Ikut Campur Dan Mencampuri Segala Urusan Yang Ada Di Dalam Posisi Rumah Tangga Kamu Jadi Sebisa Mungkin Untuk Teman-teman Gemini Disini Saya Sampaikan Kamu Harus Berhati-hati Terkait Dengan Beberapa Pihak Keluarga Yang Mencampuri Hubungan Rumah Tangga Kamu Itu Bagi Kamu Yang Sudah Berumah Tangga Tetapi Ketika Kamu Sudah Berumah Tangga Di Sisi Yang Lain Juga Kamu Akan Mendapatkan Kelancaran Rezeki Yang Baik Ada Penguatan Yang Cukup Bagus Terkait Dengan Posisi Ekonomi Rumah Tangga Kamu Jadi Meskipun Ada Beberapa Masalah Yang Terjadi Tetapi Secara Kondisi Keuangan Ketika Kamu Sudah Berumah Tangga Tidak Terlalu Banyak Masalah Walaupun Ada Beberapa Pengeluaran Tetapi Itu Masih Dalam Batasan Batasan Yang Wajar Yang Bisa Kamu Kendalikan Di Dalam Kondisi Rumah Tangga Kamu Jadi Secara Kesimpulan Ketika Kamu Sudah Berumah Tangga Memang Akan Mendapatkan Kebahagiaan Akan Mendapatkan Keberuntungan Tetapi Harus Waspada Dari Pihak Keluarga Dan Juga Dari Posisi Pengeluaran Ekonomi Kamu Dan Kemudian Bagi Teman-teman Gemini Yang Memiliki Pasangan Tetapi Belum Berumah Tangga Disini Saya Sampaikan Memang Kamu Dengan Pasangan Cukup Baik Teman-teman Gemini Bisa Menjadi Penengah Bisa Menjadi Pemberi Solusi Yang Baik Dan Juga Bisa Mencegah Terjadinya Beberapa Perkara Dan Persoalan Persoalan Yang Terjadi Di Dalam Kehidupan Kamu Sehingga Disini Saya Sampaikan Teruntuk Teman-teman Gemini Kamu Betul-betul Berada Dalam Kondisi Yang Cukup Baik Betul-betul Berada Dalam Kondisi Yang Cukup Bagus Untuk Menuntaskan Dan Juga Menyelesaikan Setiap Permasalahan Yang Terjadi Di Dalam Hubungan Asmara Kamu Meskipun Terkadang Ada Beberapa Masalah-masalah Yang Bakal Muncur Teruntuk Teman-teman Gemini Kamu Mampu Untuk Menuntaskan Dan Juga Menyelesaikan Semua Masalah Yang Ada Dengan Sebaik-baiknya Dan Di Sisi Yang Lain Pengertian Komitmen Dan Juga Kesetiaan Yang Ada Di Dalam Diri Kamu Dan Juga Pasangan Betul-betul Bisa Terjala Dengan Baik Sehingga Bahkan Kamu Bisa Membuat Hubungan Asmara Kamu Tidak Terlalu Banyak Masalah Meskipun Sebenarnya Ada Masalah Yang Berhasil Sudah Kamu Selesaikan Dan Tetapi Di Sisi Yang Lain Saya Sampaikan Kamu Juga Tidak Boleh Terlalu Berlarut-larut Di Dalam Permasalahan Yang Sama Meskipun Kamu Bisa Menyelesaikan Masalah Tersebut Tetapi Usahakan Hindari Permasalahan Permasalahan Yang Tidak Terlalu Penting Kenapa Ketika Masalah Terlalu Sering Maka Hati-hati Akan Ada Keruntuhan Dan Kehancuran Yang Diakibatkan Karena Masalah Yang Terlalu Sering Terjadi Di Dalam Hubungan Asmara Kamu Jadi Sebisa Mungkin Teman-teman Gemini Harus Menghindari Beberapa Masalah Yang Tidak Terlalu Penting Dan Juga Tidak Terlalu Perlu Di Dalam Kehidupan Asmara Kamu Dan Kemudian Bagi Teman-teman Gemini Yang Jumlo Disini Saya Sampaikan Fokus Saja Terlebih Dahulu Dengan Kondisi Keuangan Kamu Dengan Menjaga Keseimbangan Apapun Yang Ada Di Dalam Diri Kamu Keseimbangan Keuangan Keseimbangan Emosi Keseimbangan Apapun Pokoknya Yang Ada Di Dalam Kehidupan Teman-teman Gemini Dan Memang Di Bulan Februari Ini Kamu Akan Menemui Beberapa Hambatan Terkait Dengan Pencarian Cinta Kamu Tetapi Disini Kamu Juga Tidak Boleh Terlalu Memaksakan Tidak Boleh Terlalu Terburu Buru Karena Ketika Kamu Terlalu Terburu Buru Itu Nanti Justru Malah Akan Merugikan Kamu Sehingga Malah Akan Menjadikan Sebuah Permasalahan Yang Tidak Kamu Inginkan Di Dalam Urusan Asmara Kamu Apalagi Berbicara Soal Hati Harus Dipikirkan Secara Benar-benar Ditimbangkan Mana Yang Positif Mana Yang Negatif Yang Nantinya Akan Membawa Perubahan Di Dalam Kehidupan Kamu Jadi Tidak Perlu Terlalu Ngoyo Tidak Perlu Terlalu Terburu Buru Pengen Mendapatkan Pasangan Di Bulan Februari Memang Bulan Februari Penuh Dengan Cinta Bulannya Cinta Bentar Lagi Valentine Tentu Saja Tetapi Kamu Juga Disini Jangan Terlalu Memaksakan Untuk Mendapatkan Pasangan Kenapa Karena Mendapatkan Kasih Sayang Saat Ini Kamu Harus Menyayangi Diri Kamu Sendiri Dan Kurang Lebih Seperti Ini Situasi Yang Terjadi Teruntuk Teman Teman Gemini Di Bulan Februari Tahun 2022 Semoga Bisa Menjadi Motivasi Dan Juga Bisa Menjadi Referensi Bagi Teman Teman Gemini Dan Apabila Ada Hal Yang Kurang Baik Dijadikan Sebagai Bentuk Kehatian Sekian Dari Saya Mohon Maaf Dada Kesalahan Sampai Ketemu Di Video Yang Berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Lebur Denik Pangastuti Joy Hadid Denik Rahayu Rahayu Sahagung Dumadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Dan Sukses Selalu Untuk Teman Teman Gemini Di Bulan Februari Tahun 2022